Intro Kepolisian Resort Labuan Batu menangkap seorang supir yang telah melakukan tindak pidana asusila terhadap seorang penumpang yang merupakan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Riau Tersangka MM 30 tahun, pelaku asusila terhadap seorang penumpang di dalam minibus travel yang dikemudikannya ditangkap personil Satreskrim Polres Labuan Batu di kediamannya di kecamatan Kota Pinang Labuan Batu Selatan Sumatera Utara Sebelumnya korban memasang tiket pulang melalui biro perjalanan dijemput pelaku di kos-kosannya dan pelaku sempat meyakinkan korban masih terdapat empat penumpang lainnya dengan tujuan yang sama Dan korban yang ternyata menjadi penumpang satu-satunya di minibus yang ditumpanginya ini akhirnya mendapat perlakuan tidak senonoh di perjalanan Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan setelah mendapat laporan dari keluarga korban pihaknya langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat ini pelaku telah diamankan dan diperiksa secara intensif Jadi pelaku ini dari awal perjalanan sudah melakukan perayuan terhadap korban awalnya korban disampaikan penumpang yang berangkat itu 4 orang tapi faktanya berangkat hanya satu orang di tengah perjalanan pelaku sudah melakukan korban untuk menghisap kemaluannya tapi korban menolak kemudian di jalan lagi kemudian di PKP yang kedua pelaku sudah mulai memaksa memaksa akhirnya disitu terjadi kekosaan terhadap korban guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat pasal 285 KOH Pidana dengan ancaman maksimal 12 tahun kurungan penjara dan guna memulihkan trauma atas kejadian tersebut kini korban mendapat pendampingan psikologis Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!